Faktanya, hingga pukul 5 pagi tadi total ketersediaan ruang isolasi di beberapa rumah sakit rujukan hingga pukul 9 pagi tinggal 299 ruang saja. Untuk mencari kamar kosong di rumah sakit rujukan pun ternyata tidak mudah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tercatat hingga 3 September 2020 pukul 9 pagi, sebagian besar tempat tidur rawat inap sudah terisi. Untuk ruang isolasi total tersedia 299 tempat tidur yang kosong, terbanyak di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Sementara untuk ruang intensif care unit total tersedia 16 tempat tidur saja di 7 rumah sakit. Meski begitu ternyata bukan perkara mudah untuk mencari kamar kosong di rumah sakit rujukan. Saat dihubungi ada yang berakhir di nada tunggu saja. Ada pula yang tak tuntas dalam memberikan jawaban. Hingga yang responsif, namun hasilnya jauh dari harapan. Hingga 2 September 2020, DKI Jakarta masih menempati posisi tertinggi provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Dengan total ada 42.041 kasus positif COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.